Hai, berikut ini adalah 5 cara J2 untuk merawat baterai health kalian di iPhone maupun di Android. Penasaran? Let's go! Yang pertama adalah menjaga suhu HP kalian. Karena salah satu musuh utama baterai itu adalah suhu yang panas. Dan suhu panas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Internal ini seperti apa sih? Internal ini adalah suhu yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas kalian pada saat kalian bermain game atau merekam video 4K dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini biasanya treatment yang saya lakukan adalah saya mematikan langsung HP-nya itu untuk menormalkan suhunya agar kembali seperti semula. Dan selanjutnya adalah sumber panas eksternal. Ini terjadi jika kalian menggunakan HP di luar ruangan. Ini adalah panas yang lebih berbahaya dibandingkan panas internal. Karena panas eksternal ini adalah panas yang tidak diinginkan oleh HP-nya itu sendiri. Sehingga panas eksternal ini harus kalian hindari sebisa mungkin. Jangan menggunakan HP di luar ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau kalian biasanya suka berjemur, hindari menggunakan HP di luar ruangan. Cara yang kedua untuk merawat baterai health kalian adalah gunakanlah charging ORI atau charging yang sudah tersertifikasi MFI atau made for iPhone. Karena sangat disaingkan jika kita menggunakan charging sembarangan karena voltage setiap charging itu berbeda. Apalagi yang KW, hantaran listrik akan berubah-ubah ke HP kalian. Jadi saran saya gunakan charging bawaan atau charging yang sudah tersertifikasi made for iPhone itu tadi. Cara ketiga adalah gunakan fitur Optimize Battery Charging yang ada di menu Battery Health. Ini biasanya di bagian bawah kalian bisa melihat bahwa ada keterangannya untuk mengurangi penuaan baterai iPhone belajar dari rutinitas pengisian harian kalian. Sehingga cara ketiga ini ada hubungan korelasinya dengan cara keempat yaitu jangan gunakan HP kalian pada saat kalian mengecas. Kalian bisa bayangkan ketika fitur yang ketiga tadi kita aktifkan ini memang rutinitas kita jadi berubah-ubah. Sehingga sistemnya jadi sedikit bingung yang kebiasanya tidak digunakan kok tiba-tiba digunakan. Dan karena HP ini belum ada fitur bypass charging seperti di laptop ini memang saya tidak menyarankan untuk menggunakan HP pada saat di-cas. Kemudian cara terakhir yang saya terapkan selama kurang lebih 7-8 bulan ini saya selalu mengecas HP iPhone saya ini menggunakan teknologi wireless charging. Ada beberapa faktor kenapa saya memilih wireless charging dibandingkan dengan charging bawaan. Yang pertama karena wireless charging tidak memberikan daya secara fisik sehingga kalau kita tinggal tidur pun masih aman dan juga tidak menghadirkan panas di HPnya sama sekali. Dan faktor kedua kenapa saya memilih wireless charging dibandingkan dengan charging bawaan. Ini karena saya selalu melogikakan sesuatu ini mungkin pendapat subjektif saya tetapi saya akan memberikan ilustrasi saya akan mencoba memberi gambaran. Kalau kita bayangkan ada mobil Formula One dan mobil Avanza. Otomatis Formula One ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan mobil Avanza. Tetapi bahan bakarnya juga jauh lebih boros dibandingkan dengan Avanza. Jadi itu kenapa saya memilih wireless charging. Dan kalau kalian ingin membeli wireless charging apa yang saya gunakan saya sudah taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa beli di sana. Dan kalau kalian terbantu dengan tips dan triks ini kalian bisa share video ini dan kalian bisa like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.